Jadi, nggak mau diganti ya akhirnya ya? Sempet juga dokter bilang, gimana masih mau lanjut ya? Masih, saya bilang ya. Tapi satu hal aja dok, jangan dijahit ya, saya bilang. Saya paling takut jarum. Akhirnya nggak tuh, akhirnya nggak. Oh, itu tanpa dijahit itu? Nggak. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Mif Takul Fahamsa di kanal YouTube Oma Balbala. Nah, ini kebetulan pas main ke Celego nih. Ketemu M. Nasuhah. Back kiri, tim nasional waktu Piala AFF 2010. Pasti semua ingat kan? Pakai perban itu kan, kayak pendekar itu. Pendekar dari Banten. Selamat sore, Nasuhah. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Kalau ngomong Nasuhah ini kan, karirnya terhenti karena cedera ya? Ya. Itu sekarang kondisinya gimana? Sekarang alhamdulillah sudah normal. Ya, paling bisa buat main fun-fun bola. Buat cari keringat. Oh iya iya iya. Tetap olahraga. Kan sekarang posisi asisten pelatih ya? Ya. Di runs ya? Di runs ya. Nah, itu karena asisten pelatih tetap butuh untuk ngasih contoh biasanya. Ya. Masih enak ya? Alhamdulillah, udah bisa. Masih open ya, masih enak. Nah, kalau ngomong soal cedera dulu itu. Itu dulu gimana ya? Ceritanya ya? Ceritanya ya? Nah, namanya musibah kan gak ada yang tahu ya. Emang main bola itu risikonya ya. Kalau enggak cedera, ya sakit. Udah pasti udah ada juga risikonya sebagai pemain. Kita juga gak tahu kapan itu datangnya. Yang penting setelah kejadian itu, kita melakukan usaha untuk operasi, fisioterapi. Dan memang butuh waktu lama sekali. Akhirnya saya pensiun muda. Itu posisi terakhir di? Di Persib. Persib ya? Di cedera lutut selesai ya? Ya. Istirahatnya. Di usia 28 tahun. 28. Ya lah, banyak. Usia masih, usia emas pemain bola lah. Ini kan, ini jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Ketika, ini cedera ya, resiko pemain bola ya. Tapi ketika menghadapi cedera itu. Yang dilakukan nasuha itu apa ya? Untuk, ya tetep. Kehidupan kan tetep harus jalan kan? Ya, betul. Apa itu yang dilakukan? Ya, pas ke cedera sih. Jadi, kita berusaha untuk bisa kembali lagi. Bisa semaksimal mungkin bisa sembuh lagi. Tapi ternyata emang. Enggak bisa balik lagi. Akhirnya ya, selama 8 tahun mungkin. Ya. 8 tahun. Udah vakum gitu lah. Akhirnya saya ngambil krus ke pelatihan aja. Nah, di masa-masa itu ini kan berat kan? Ya. Untuk menaikkan, bangkitkan mental bang. Saya harus tetep jalan itu. Yang dilakukan apa itu? Ya, pas ke cedera dan gak bisa bermain bola lagi. Emang kita butuh kehidupan buat kehidupan keluarga. Ya. Anak-anak di rumah kan mencoba untuk usaha. Waktu itu usaha. Cuman namanya habis main bola, tiba-tiba kita usaha itu hal yang paling sulit menurut saya. Karena peralihan dari apa? Kebiasaan ya. Kebiasaan. Kita biasa di lapangan. Tapi keadaan untuk memaksa kita untuk usaha itu gak gampang. Bukan hal yang gampang. Jadi memang alhamdulillah juga istri walaupun belum bisa bermain bola tapi tetep support ya. Untuk tetep terapi. Dia yang ngasih semangat. Usaha waktu yang jualan gamis itu? Sempet? Iya. Sempet buka fotokopian. Oh. Fotokopian. Akhirnya cuman berjalan tiga tahun. Tiga tahun abis itu baru ke gamis. Begitu. Dan sekarang kembali lagi ke lapangan hijau ya? Alhamdulillah. Bisa kembali. Di tim elit lagi ini kan. Trans. Hehehe. Bersama Pak Rahmat Darmawa. Ini. Nah kalau ngomong soal Pak Rahmat ini kan. Dulu bareng Pak Rahmat di Sriwijaya ya? Di Sriwijaya. Nah. Sriwijaya. Persija. Uwe. Jadi anak kesayangannya jadinya. Hehehe. Nah kalau ngomong ini mundur jauh ke belakang. Naswa. Memulai karir dari. Dari Serang. Dulu. Proses. Ya. Orang tahunya ketika di Sriwijaya. Di Persijaya. Proses. Sebelum sampai di titik itu. Sebelum. Orang melihat di. AFF. 2010 itu. Perjalanannya. Ya opo. Eh. Bosot. Gimana? Dari kecil. Ya. Waktu ke. Kerangatau dulu kan. Ya. Awalnya. Saya ikut. Ya di sini. Di Cilegon ini. Besarnya dia. Besarnya saya di sini. Di. Berita KS. Dulu. Ehm. Ada. Ada. Salah satu pelatih saya juga. Yang bawa saya ke sini. Dari. Usia. Berarti. Awalnya. Haornas. Terus Suratin. Terus. Magang juga di KS ini. Akhirnya. Dengan Pak. Loko juga. Ketemu. Ini sampai. Ehm. Sampai senior. Jadi titik awalnya di. Rakatau. Proses. Terus. Kemungkinan. Tahu-tahu. Diselitanya itu. Ehm. Oke. Dari. Pelita. Pelita KS. Akhirnya dia. Diambil lagi kan. Ke Pelita Jaya. Ya. Saya ikut. Yang di Purwakarta ya. Iya. Betul. Di Purwakarta. Terus pemainnya. Termasuk saya. Masih tetap. Jadi bagian dari tim. Setelah di. Satu musim. Setelah di Pelita. Baru saya ke Persikota. Ehm. Nah. Dari Persikota. Ehm. Lanjut. Ke. Serwijaya. Serwijaya. Lalu Persija Jakarta ya. 2010. Jadi. Sesuatu yang. Fenomenal. Terutama. Semifinal ya. Ya. Yang. Pakai perban itu. Nah. Ketika. Ketika. Masuk tim nasional. Itu. Pastikan. Impian semua pemain bola ya. Masuk ke tim nasional. Ketika. Akhirnya. Nasuh sampai ke tim nasional. Apa. Besok cowok nih. Hehehe. Hehehe. Apa yang ada di dalam data waktu itu. Tapi yang. Yang pasti. Setiap pemain itu. Tujuan utama. Kita pemain bola ya. Di tim nasional. Hanya itu yang bisa. Untuk memotivasi diri kita sendiri. Untuk selalu bertampil baik. Di lapangan. Dan. Alhamdulillah ya. Mimpi itu. Terwujud. Jadi bagian dari tim nasional. Dan. Emang gak gampang. Butuh pengorbanan. Butuh. Waktu. Harus. Yang pasti. Apa. Memerangi diri. Sendiri yang sulit. Lawan diri sendiri ya. Iya. Betul. Lawan diri sendiri. Karena. Kan manusia ada sifat. Puas. Atau cepat. Cepat puas. Terus males. Itu yang. Yang harus dilawan. Karena kalau kita gak. Lawan itu. Sifat itu pasti datang. Itu merasa males itu. Males gitu. Tapi. Dalam diri saya. Saya tetep. Lawan diri sendiri. Jadi. Tetep. Walaupun latihan. Kan. Di tim juga kan. Ada main. Ada inti. Ada cadangan. Ya. Yang. Waktu. Di tim Nas itu. Sampai. Berdarah-darah. Tetep main itu. Apa yang memotivasi. Nasuhain. Yang penting. Yang sini ya. Waktu itu. Pikiran saya. Yang penting tim saya. Dan. Tim saya gak kebobolan. Jadi. Gak mau diganti akhirnya ya. Sempet juga. Dokter bilang. Gimana Masih mau lanjut ya. Masih saya bilang. tapi satu hal aja dong jangan dijahit ya paling takut jarum akhirnya enggak tuh akhirnya enggak agak pusing-pusing sedikit tapi beberapa menit kebunan masih hilang dan divina cetak kalau perjalanan bersama tim nasional yang masih sangat lekat dalam diri nasional ya salah satunya bisa mencetak salah satu gol siap-siap-siap ini balik sedikit ini ke klub ya dari Persija Jakarta menyeberang ke Persib Bandung ya ini ya temen-temen supporter ya semoga sekarang enggak ada lagi rivalitas yang yang berdarah rivalitas itu cukup dimaknai di lapangan 90 menit lalu yang di tribun ya aduk kreatifitas tapi di masa itu kan masih kenceng-kencengnya panas-panasnya tiba-tiba kita pindah ke Persib Bandung iya apa alasannya itu ya alasannya sih ketika nego enggak adil sih ya kita profesionalisme aja sih sebenarnya profesional kerja dan waktu itu sih enggak enggak deal akhirnya ya saya beberapa hari vakum itu sambil nunggu akhirnya ya deal sama bersih ya mungkin banyak juga cacian dari anak-anak apa nah ini pertanyaan terakhir Nasuhah kembali lagi nih nih bagi saya hal yang penting lah buat semua temen-temen pemain bola terutama yang muda yang mau menjalani karir di sepak bola dan sudah mulai nasuhah kalau baca nasuhah tadi kan perjalanannya panjang ya dari krakatau stil akhirnya naik senior bisa ke tim besar ke tim nasional prosesnya lama pesen buat temen-temen pemain muda lah karena kan kalau pemain sekarang ini kan seringnya gini udah jadi masuk klub aku enggak main-main ini ada dongkul lah kalau lihat perjalanannya nasuhah nggak mulus tiba-tiba langsung jadi pemain ini ada pesen nggak buat temen-temen pemain sekarang kan yang dijalani nasuhah berat kan berat di proses awalnya sampai dan harus istirahat di berhenti di usia yang sangat muda ya ya yang pasti pertama harus punya mimpi dulu mimpi kita harus kita wujudkan lewat apa ya dengan latihan dan yang saya katakan tadi bahwa kemalasan itu dan rasa sudah apa merasa sudah bagus sudah hebat itu hilang karena itu akan membunuh karir kita itu ya mungkin kalau kita udah masih muda tapi bagus banyak pujian akhirnya dia anyu dengan mau latihan lagi ya udah ngerasa hebat akhirnya ya udah pasti ketinggalan lagi dan satu hal lagi walaupun kita pemain cadangan gitu kan kan ada main inti ketika karena cadangan tapi harus punya satu positif aja pikiran jadi harus positif aja ya mungkin karena cadangan supaya kita mungkin lebih baik lagi dilatihan atau itu salah satu taktik dari pelatih kita jadi itu sih yang yang dan yang paling penting satu lagi bahwa pekerjaan itu adalah ibadah itu aja karena kalau kita nggak bisa meramu untuk memotivasi diri kita itu sulit akan sulit makanya ini kerjaan kita kan berarti kerjaan kerja aja kita harus sangkut potkan dengan ibadah kepada Allah itu karena salah satu anugerah yang Allah kasih itu kan nggak semua orang bisa iya bahkan sepak bola nggak ya semua bisa main bola tapi belum tentu semua punya skill yang betul baik nggak semuanya bisa kayak mesi itu kawan-kawan obrolan bareng hemnasuhal mungkin ini agak berbeda nih kebetulan pas kecil legon ketemu nasuhah jadi ngobrol sekalian sama nasuh itu dulu kawan-kawan kalau mau menikmati obrolan sepak bola disini saja di Oma Balbaran maturnun terima kasih sama-sama kalau bahasa Sundanya Aturnu Selamat Suri Suri